Pemilik karaoke nampak tidak berkutik saat petugas Satwa PP Kabupaten Bojonegoro menindak minuman keras di lokasi karaoke di desa Mojoranu, Kejamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro pada minggu malam. Petugas sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tempat karaoke yang belum berizin dan menjual miras di wilayah tersebut. Petugas Satwa PP Kabupaten Bojonegoro mengamankan 24 botol minuman keras dengan rincian 12 miras arak dan 12 minuman alkohol anggur merah dari dua lokasi. Petugas juga mengamankan 4 DVD player dan 4 mikrofon dari dua lokasi tempat karaoke. Identitas pemilik karaoke berinisial AU 34 tahun yang merupakan warga Kejamatan Malung dan EA 24 tahun merupakan warga Kejamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pemilik karaoke dibawa ke kantor Satwa PP beserta barang buktinya untuk dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan dan akan disidangkan karena melanggar peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan ketertiban umum. Jadi tadi malam saya mendapat laporan Bupati bahwa ada tempat karaoke yang belum berizin dan menjual miras. Setelah itu kami diperintahkan oleh Pak Kasat untuk menindaklanjuti sekaligus untuk penertiban. Sementara tujuh pemandu lagu yang didapati tidak mematuhi protokol kesehatan yang berada di dua lokasi karaoke tersebut juga diamankan di kantor Satwa PP. PP Bojonegoro Dari Bojonegoro Afrizal Ilmi melaporkan